Kata gemoy itu lahir dari percekapan hari-hari masyarakat yang kita tidak bisa mengelak dari itu dan alhamdulillah itu menguntungkan kami karena itu kemudian menghidupkan percetakan, menghidupkan industri baju, kok kebetulan kata gemoy yang dilabeli pada kami itu justru lakuin. Ya ini kan Pak Prabowo ini sudah maju 4 kali ya sama sekarang ya, 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009-2014, jadi memang dia berusaha merubah citranya, karena dulu kan dia geberak-geberak meja ya, ternyata nggak berhasil, jadi memang ini bukan natural, sama seperti Gibran Maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural kira-kira begitu, jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha mbak, biarin aja nggak apa-apa. Emang karakternya seperti apa sih? Ya dulu yang geberak-geberak meja itu. Perjalanan karir politik Pak Prabowo dari seorang militer, kemudian ikut di dalam demokrasi, mendirikan partai politik, menunjukkan beliau sebagai seorang demokrat sejati, timeline yang betul-betul bisa dibaca oleh orang hadir di berbagai literasi. Orang semua tahu Pak Prabowo, Pak Prabowo itu bukanlah orang yang bisa diatur-atur untuk bertindak di luar kesadarannya. Nggak ada orang yang bisa atur Pak Prabowo. Dengan kata lain mau ngomong, Pak Prabowo sih mengemaskan beliau itu mengasihkan, gitu loh. Nggak ada yang dibuat-buat dari Pak Prabowo, jadi Pak Prabowo sama dengan Mas Gibran mbak. Itu orang yang murni, orang yang asli. Jadi kalau kata minyum kata-kata Mas Iqbal, jadi nggak akan geberak-gebrak lagi nih? Ya, kalau orang nyinyir ya kita nggak usah lawan orang yang nyinyir. Kalau kami ya Alhamdulillah dari berbagai tampilan kami yang ada, tanpa kami harus buat-buat. Jadi dia baru setelah lama berkarir, baru umur 70, baru gemoy. Waduh, oke. Dan kalau menari-nari, Pak Prabowo dari dulu, itu mungkin seluruh beliau. Jadi santu gitu ya? Satu peristiwa yang dilakukan oleh rakyat kita. Rakyat kita di dalam hal melakukan katarsisme ketika tegang, itu berjoget-joget, itu asli Indonesia. Itulah kearifan lokal kita. Dan Pak Prabowo, memang oleh kakeknya sejak kecil itu terbiasa. Baik, udah. Menari-nari. Jadi Pak Prabowo itu apa adanya, murni? Kalau kita sih ngeliatnya gini mbak Audrey ya, artinya kita tetap tidak menafikan fungsi gimmick dalam pemenangan politik, dalam kontestasi politik. Tetapi gimmick tentu saja sebagai sebuah jembatan, sebagai sebuah cara untuk menyampaikan gagasan maupun ide. Jadi setuju nggak ada gimmick apa nggak? Setuju ada gimmick, tidak masalah. Makanya Mas Ganjar, Pak Mahfud juga gimmicknya berapa kali ini berubah? Cuma ada satu ya, kita yang salam hunger game dengan tiga jari, ini pun juga bukan gimmick. Kalau lari-lari nggak ya? Kalau gimmick itu kebiasaannya Mas Ganjar, lari itu kebiasaan Mas Ganjar, olahraga. Satu-satu? Satu dan segala macam itu biasanya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kalau bicara soal gaya kepemimpinan, yang paling berlakyat, yang suka dekat dengan masyarakat, olahraga dan segala macam itu Mas Ganjar. Jadi itu bukan gimmick, memang dia seperti itu. Nah kalau soal salam tiga jari, kemudian kita menggunakan gaya di Hunger Games, itu kan juga sebetulnya nggak begitu aja ada. Tapi ada masukan dari teman-teman yang memang kita dekat dengan isu-isu perjuangan, isu-isu pembelahan HAM, kan itu simbol. Simbol atas solidaritas, ada simbol juga atas perlawanan terhadap HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM, dan ketiga itu simbol keberanian. Jadi ini juga terjadi di negara-negara lain seperti Hong Kong misalnya, itu pun juga sama menggunakan salam tiga jari itu. Jadi ini adalah inspirasi atau cara untuk menyampaikan sebuah gagasan kepada masyarakat. Jadi kalau kemudian sebuah gagasan, diantarkan pakai gimmick, itu sah-sah aja. Tapi kalau kemudian semuanya isinya gimmick, nggak ada gagasannya, itu merupakan penghinaan kepada intelektual masyarakat Indonesia. Siapa yang ditujunya? Ya, saya bilang nih, teman-teman bisa jawab ya. Maksudnya, kalau sampai kemudian disini hanya gimmick, hanya gimmick, dan segala macam, tentu saja nggak ada gagasan. Yaitu penghinaan buat teman-teman yang hari ini hadir juga. Ya sebenarnya secara prinsip dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Semuanya itu pasti baik didesain, pasti direncanakan. Soal gimmick-gimmick, tentang gemoy, tentang santuy, salam tiga jari, selebat sarung, itu baik desain, tak ada yang kebetulan. Itu dalam teori komunikasi politik disebut sebagai upaya untuk mengidentifikasi diri, seorang calon kepada pemilih tentu saja. Jadi kalau ingat gemoy, pasti ingatnya nomor dua. Kalau ingat selebat sarung, pasti nomor urut satu. Kalau ingat salam tiga jari dan jalan-jalan plus lari, itu nomor tiga. Itu bagian dari komunikasi publik, karena masyarakat kita sampai hari ini itu tidak suka dengan model komunikasi yang hard. Yang hard shelling, terlampau serius, terlampau menganggap politik itu sesuatu yang hanya dijangkau oleh kalangan tertentu. Yang mereka sampaikan oleh para elit itu adalah bahasa-bahasa yang sesuai dengan kebutuhan rak. Itu yang disebut dengan identifikasi diri mereka. Dan anehnya, identifikasi diri ini diamplifikasi terlampau berlebihan. Sehingga visi-misi dan gagasan besar, baik yang disampaikan ke KPU, ataupun dalam debat-debat yang disampaikan secara terbuka, seakan-akan tertutup oleh gimmick-gimmick ini. Saya rasa-rasanya baru nemu Pilpres itu banyak gimmicknya di kita. Tertutup atau memang kurang gagasan dari masing-masing? Kurang. Apa yang bisa kita harapkan? Masa kampanye kita terbatas 75 hari. Ketemu orang juga terbatas. Dialog terbuka juga terbatas. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada publik? Itu untuk semua paslon atau salah satu paslon? Semua paslon kok. Kalau kita mau jujur sebenarnya, paslon-paslon itu kan kalau ketemu masyarakat ngomongnya pendek-pendek. Baru janji-janji yang selangit itu, yang serba gratis. KUA gratis, makan gratis, suku gratis, kuliah gratis. Nyindir siapa nih? Semua gratis. Mas Adi kayaknya nyindir ya. Kalau ikuti acaranya Mas Ganjar, Prof. Mahfud saya rasa panjang banget gitu debatnya. Panjang diskusinya. Gak ada, cuman saya selesai. Saya pulang dulu ya. Nanti yang lain aja yang jawab. Ada yang memang panjang, tapi ada juga yang pendek. Yang ingin saya katakan adalah soal gimmick dan gak gimmick ini kan terkantung. Ini yang tengah-tengah dia banyak loh ini. Sebenarnya menyampaikan kepada publik, Jadi kalau ada calon presiden dan wakili presiden yang ngomongnya pendek-pendek, jangan lagi. Oke. Ajaklah dialog masyarakat. Jadi politik kita ini kan bukan soal menang-menangan. Bukan hanya karena elektabilisnya paling tinggi, gak perlu ngomong dan gak perlu dialog sama orang lain. Jadi rakyat itu perlu di edukasi. 5 tahun dekat dengan rakyatnya, mereka harus diajak bicara dari hati ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, Jelang hari pencoplosan tiga pasangan calon presiden, calon wakil presiden, makin sibuk cari dukungan berbagai cara. Hal ini dilakukan guna meningkatkan popularitas dan angka keterpilihan. Tak hanya menawarkan ide dan gagasan, beragam gimmick juga dipertontonkan guna menarik perhatian. Terutama angka pemilih muda. Gimmick pun dipilih menjadi bagian dari strategi guna menarik simpati. Namun pertanyaannya benarkah lebih tertarik dengan gimmick politik untuk anak-anak muda dan juga publik? Dan mengapa pula pasangan calon dan tim pemenangan terkesan lebih mengedepankan gimmick dibandingkan ide? Para sahabat sekalian, sementara itu wakil presiden Ma'ruf Amin berharap kampanye calon presiden dan wakil presiden tidak hanya menonjolkan gimmick, melainkan menampilkan adu gagasan. Ya kan presiden sudah bilang bahwa pemilu itu adu gagasan, bukan adu gimmick. Jadi kalau yang ditonjolkan gimmick, itu tidak betul. Kata wakil pres, usai menghadiri Mosyawarro Kerja Nasional 3, Majelis Ulama Indonesia, tahun 2023 di kawasan Ancol, Jakarta. Dia mengatakan, para calon diharapkan menampilkan gagasan-gagasan tentang bagaimana akan membawa bangsa ini lebih baik ke depan, secara jelas dengan argumentasi-argumentasinya. Dengan demikian, para pemilih akan mengetahui bagaimana ide dan gagasan para calon. Oleh karena itu, kita harapkan bahwa kampanye-kampanye itu isinya gagasan. Dan tentu, akan lebih terlihat nanti ketika ada debat publik dari Capres maupun Capapres. Itu akan semakin kelihatan gagasannya, Ujarwa Pres. . Terima kasih. Terima kasih.